Hai mungkin dia bulat-bulat-bulat pakai ukuran besar aja teman-teman masih panas sayang masih panas terus ini untuk kakak Mayon ini terima kasih makan ini apa titiknya tuh dipotong-potong begitu kalau sama pakai tangannya temen-temen hari ini tuh saya lagi kepengen makanan yang berkuah-berkuah pedas terus kenyal-kenyal ya apalagi kalau bukan bakso temen-temen saya lagi pengen bakso temen-temennya yang yang apa yang panas yang pedas membara ya dan kebetulan tuh hari Sabtu kemarin soalnya saya beli tulang-belulang ya ini saya baru aja keluarin dari kulkas temennya jadi makanya agak sedikit apa keras agak sedikit keras ini udah-udah-udah sangat hahaha ini masih keras teman-teman ya nih tulang-belulangnya nih kikilnya nih nanti kalau kita pakai dia untuk jadi impuah itu aduh nantap banget jadi teman-teman tidak usah lama-lama lagi teman-temannya soalnya sudah master dalam buat dalam buat membuat bakso jadi cepat saja soalnya hari ini juga saya ada janji sama temanku kita ketemuan soalnya saya mau ambil ulekanku teman-temannya ulekanku terus dan temanku itu baru dari Indonesia makanya saya pesan sama dia jadi supaya tidak telat di janjinya saya nanti ya biar tepat waktu datangnya makanya kita langsung aja langsung aja buat tentolnya jadi bagi teman-teman yang sering nonton vlog saya ya khususnya masak-masak banyak sudah tahu pastinya kalau mau main tidak pakai takaran semua bahan-bahan yang sudah saya siapkan di sini nanti tinggal masukin satset 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 jadi teman-teman harus dengan perasaan ya masaknya dan disini sekarang saya udah ada apa namanya daging ini daging cincang ya daging saksi cincang jadi kita tuangin aja semuanya ya tuh dagingnya tuangin semuanya ini dagingnya saya beli di ini teman-teman sama beli di supermarket ya saya beli langsung di tempat ini apa pemotongan hewan jadi ini betul-betul dagingnya tuh sangat amat segar ya soalnya di dekat apa tempatnya kita nih ada tempat pemotongan hewan teman-temannya gicu hewan sapi domba semuanya ada ada babi juga tapi apa namanya ada disitu tuh biasanya ada tulisan halal sama nggak halanya jadi nih halo ya teman-teman halal terus ini kita udah masukin apa dagingnya dan sekarang kita masukin daun bawang secukupnya eh bawang goreng bawang goreng teman-teman dan bawang bawang goreng bawang goreng secukupnya terus karena saya punya telur kecil begini teman-teman bisa pakai telurnya satu tapi karena telurnya kecil begini sampai telur dua ya ya kita masukin dua telur tuh masukin semuanya dua telur ini yang kecil terus kita masukin tetungnya sapioka masukin aja semuanya sudah teman-teman biar hasilnya juga banyak hahaha masukin semuanya nih terus kita masukin bela kita bumbuin sekarang ya teman-teman kita masukin gula masukin baking powder setelah setelahnya aja teman-temannya setelah dari ini bungkus ini garam secukupnya Hai lada terus pumbu penyedak kita masukin es batu es batu kita pakai udah kelima ya satu dua tiga ini seperti kayak gini bentuknya teman-teman kecilnya begini ya saya pakainya tuh 545 dan sekarang kita blender dia udah sampai halus gampang kan cepat enak mantap kita blender dia ini aduh semoga anakku tidak bangun temen-temennya soalnya mereka pada tidur saat kalau apa namanya massa buat-buat vlog itu itu harus tenang temen-temen soalnya berisik kalau apa enggak konsen saya kalau apa anak-anak pada bangun ya Nah sekarang kita nyalain aja bismillahnya mudah-mudahan aku masih tetap tidurnya nih dahulu segini seperti ini dan sekarang saatnya kita bulat-bulatin dia ya teman-teman tapi sebelumnya kita buat kuah kita buat kuah-kuahnya tuh gampang aja ya bumbunya bawang putih bawang bombay atau bawang merah terus habis itu kita apa tumis sampai harum dan kita masukin air kalau udah udah mendidih baru kita masukin nih kiki ola atau tulang belulang ini ya kita masukin karena disini saya mau buat kuahnya banyak ya teman-teman makanya saya pakai satu ini ya satu bawang bombay sama satu bawang putih tapi bawang putihnya besar begini ya teman-teman ini jadi satu-satu nih saya ini potong-potong dia Aduh teman-teman ini kayaknya nggak potong-potong ini ya secara manual ini belum apa-apa jahat udah keluarin air mata kayaknya pakein aja mesin space patah Aduh lihat nih apa yang benci sekarang sudah begini ini kita pakai ini ya temen-temen kita potong juga kecil-kecil ya cepat halus masukin terus ini minyaknya juga udah panas jadi langsung masukin aja ya teman-temen kayaknya kepanasan deh saya kecil-kecil dulu kepanasan ini biar nggak bau kita masukin aja semuanya ini kalau tumisannya udah harum begini buang apa buang putih sama buang-buangnya kalau kita udah tumis begini aku terus kita masukin air ya ini pakai ini pakai mesin yang tadi yang saya pakai ini saya buat apa kuahnya itu setelah dari panciku yang besar ini ya ini setelahnya kalau sudah begini kita masukin ini apa namanya tulangnya ya kita masukin tulangnya kedalam ini tulangnya saya mau cuci dulu teman-teman ya cuci dulu walaupun masih keras sama cuci dulu tetap nah ini kalau kita sudah cuci coba bumbu ini bagaimana ini kalau kita sudah cuci dia bersegini kita tinggal tuangkan kedalam kuah dalam air sekarang kita tinggal tunggu dia sampai mendidih ya ini kuahnya sudah sedikit mendidih sekarang kita masukin bumbu-bumbu ya sekarang secukupnya lada terus sama bumbu penyedap terus sekarang kita aduk dia terus sekarang saatnya kita bulat-bulatin nih apa pentolnya ya kita buat pentol karena saya sudah sudah mahir jadi akan sangat cepat set-set set-set set gitu ya temen-temen kita cuci tangan dulu kita siapkan sendok ya terus kita ambil adonannya terus kita tinggal buatin dia nih ya Hai berarti dia bulat-bulat biar kuas ya bikin pentolnya tuh besar-besar biar kuas eh moncah aduh dia terbang pentolnya terbang segini ya nih kalau teman-temanku tuh kesini terus mereka bikin bakso gitu ya yang pasti yang buat adonan apa yang buat pentolnya tuh saya teman-temannya yang bulat-bulatin bikin tuh saya soalnya mereka tidak bisa sampai bulat itu sebenarnya gampang aja teman-teman semuanya kita itu harus berulang-ulang kali begini India ya nanti habis itu langsung enggak bulat sendiri nih pokoknya gini India aja terus kalau merasa sudah bulat baru kita ambil pakai sendok nih bulat kan tuh Hai nih adonan dagingnya udah saya habisin udah saya sulap menjadi pentol-pentol seperti ini nih ini pentolnya uh pentolnya besar-besar sekali nih teman-teman ini tuh maknyos ya kan tuh Ayo sampai ngiler nih Ayo terus tulangnya nih Ayo kikilnya dimana kikilnya tunjukkan dirimu uh mantapnya lihat ini Aduh mantap sekali hihih tuh bulatkan bulat dan besar-besar ini kalau makan ini puas ya ini saya mau tunjukin teman-teman kikilnya ya ini kikilnya sudah pisah-pisahkan tadi tuh kalau nggak salah itu ada empat ya ada empat ini kikil besar-besarnya tuh seperti ini nih besarnya segini-segini nih ini saya potong-potong lagi atau enggak ya kayaknya nggak usah deh teman-teman ini sebesar ini tapi nanti ini misalnya kalau suamiku udah mau apa namanya ini kikil ya bukan di bukan dijadikan sup bukan dijadikan apa apa kuahnya bakso jadi ini kita bisa ini teman-teman kita bisa apa namanya kita bisa apa namanya bakar ya kita tinggal kasih bumbu kecap ya terus kita tinggal kikil bakar dia ini mantap sekali nih ya jadi nanti jadinya tuh ini apa namanya kikil bakar hahaha kita taruh lagi kembali ke habitatnya ya lagi jadi kita nggak usah potong-potong teman-teman biarin aja begitu ini supaya kuah baksonya saya tuh tidak ini teman-teman tidak apa tidak pucat ya sama taruh ini ini masukin cincangan daun bawang ya tapi bagi teman-teman yang apa cincangan daun bawang nih pada saat penyajian juga enggak apa ya teman-teman selera ya kalau saya tuh apa lebih sukanya tuh pada saat ini lagi merebus baksonya ya langsung dituangin ke ini apa kuahnya jadi sesuai selera teman-temannya ini anak-anak udah pada bangun semuanya nih lihat itu dan pasti kelaparan ya sekarang saatnya mamanya kasih pentol ini jadinya temen-temennya ini udah selesai nih ini uh buset nih dan sekarang antrian sembako nih satu-satu nih ini cantik pentol nih adik cantik Awas yang masih panas ya masih panas yang tiup masih panas sayang masih panas terus ini untuk kakak Mayon ini terima kasih bilang terima kasih dulu ayon enak sayang masih panas masih panas masih panas tiup dulu tunggu dingin masih panas sayang senang suka awas pintu sedang sekali kau kalau sama penthol kamu ngapain kesini mau tambah mau tambah mau tambah kau cantik mau tambah kah aduh anak aku nih betul-betul paling suka sekali namanya pentol ya coba kita lihat tusuk ayo bisa enggak bisa tidak nah udah Hai ayo terima kasih kah terima kasih kah hahaha nah sekarang giliran kakaknya mau tambah mau tambah eh mau tambah kah ikan bisa begitu ini mau tambah maka iya ayo tusuk enak 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 terima kasih enak kasih sama-sama sama-sama udah ya eh sini biar tersin tuh dia nanti nggak tumpah tuh ayo makan coba coba mak liatkah cara makan mu ambil terus sekarang kita kasih kacang polong yang dipanggang pengganti kerupuk ya teman-teman soalnya udah mau buku tuh tinggal sedikit segini teman-teman tidak cukup bagi saya ya kita masukin juga kacang polongnya bawang goreng kecas saus tomat jeruk jeruk apa cantik kenapa bisa disitu kasih yang kecet-kecet terus jeruk perasan jeruk ya teman-teman sambil kolongnya dua ya masukin ke dalam ya ayo panas atau kamu mau ini kacang polong-kacang cantik polong ambil terus apalagi sambal sambal ini sambal busa tadi baru bikin ya teman-teman uh menggairahkan sekali ini warnanya mingguh besokin sebanyak mungkin ini menggairahkan santi ini makanan termahal di dunia Oh ini makanan termahal di dunia sayang kalau dirimu tidak tahu seperti ini rajikan ke teman-teman nih 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 uh belakang telur harusnya kikilnya nih uh si gede gaban nih aduh ini 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 lemak-lemak yang paling enak ini nih 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 jadi kita langsung aja ya langsung aja santaf dia mari makan kamu udah kenyang kamu udah makan lima lima ini lima pentol sebesar ini nih nih lima teman-teman lima bayangkan anak sekecil ini perut kecil sudah makannya banyak bismillah makan sekarang ya dan ganggu mama buahnya enak banget buri buri segar muka 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 enak banget sayang cantik enak sayang tentunya enak banget kenyal-kenyal terus dagingnya saya terasa sayang enak dagingnya terasa teman-teman ini saya pindahin kamera teman-temannya soalnya kayaknya agak sedikit ini kejauhan tadi tuh oke teman-teman tidak melihatnya kita coba kicilnya uh uh ih aduh ini lihat ini lihat kan tuh sambalnya sabar banget kenyal 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 kenyal-kenyal sayang hmm oke teman-teman lainnya hmm hmm ayy hmm 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 dem Hah hmm surga dunia sih ini saya semua makan dulu yang murah surga dunia sudah punya cuman iya hmm hmm tempat kump Chanji enak banget nama suka nyesek ini suamiku udah pulang kerja dan seperti biasa pake sarung ini tuh paling suka pake sarung temen-temennya sarung hijau, baju hijau sarung Indonesia bajunya Bulgaria ini udah makanya tidak pake mie cuma makan daging-dagingan kalau makan ini kikilnya tuh dipotong-potong begitu kalau sama pake tangan gimana? enak? enak oke deh oke, biar dia lanjut makan temen-temennya oke deh temen-temen sampai sini aja dulu video saya ini saya udah siap-siap sama pergi mau ketemu sama temenku terima kasih temen-temen yang sudah nonton video saya kali ini semoga resep saya kali ini bisa membantu temen-temen semuanya yang mau buat bakso kikil di rumah jadi terima kasih temen-temen kita ketemu lagi di video-video selanjutnya dadah muak muak selamat menikmati